Warga kota Pariaman menyerahkan tanah mereka untuk dijadikan jalan di sepanjang Batang Bangor. Jalan ini menyusur sungai dengan panjang 6 km dan lebarnya 6 meter. Warga tak merasa rugi, karena nantinya akan digunakan untuk kepentingan umum. Pembangunannya menggunakan cara badonce oleh masyarakat, sedangkan pemerintah Pariaman hanya menyediakan peralatan berat untuk mengerjakannya. Sungai Bangor yang menjadi perbatasan wilayah kota Pariaman dan kabupaten Padang Pariaman, selama ini masih ditumbuhi hutan kecil dan tanaman warga. Kini akan dijadikan jalan umum di sisinya. Dengan dibukanya jalan-jalur selatan kota Pariaman ini, diharapkan akan jadi penyangga ekonomi masyarakat. Begitu juga dengan kondisi tanah ini yang sebelumnya berada di belakang, akan berpindah jadi bagian depan. Dengan lebar 6 meter dan panjang 6 km, semuanya tanah ini milik masyarakat yang diserahkan kepada pemerintah untuk dijadikan fasilitas umum. Sedangkan pengerjaannya tanpa menggunakan dana APBD, namun dilakukan secara badonce oleh masyarakat yang dibantu peralatan dari pemerintah setempat. Kalau biasanya setiap pengerjaan jalan banyak yang terkendala oleh pembebasan lahan, namun kini justru masyarakatlah yang menyerahkan tanahnya untuk dibangun jalan. Dengan alasan untuk kepentingan masyarakat banyak, seperti yang dilakukan Bapak Muslim ini. Sebagian dari lahannya yang 9 hektare, rela diserahkannya untuk dibangunkan jalan umum. Jalan ini dibangun di pinggir sungai, yaitu sepanjang Batang Mangor, sepanjang sisi selatan Kota Pariaman. Kita namakan Jalan Lingkar Selatan dan juga dengan mengenut konsep Waterfront City. Nah, dengan adanya Jalan Lingkar Selatan ini di pinggir sungai, sehingga sungai-sungai yang sebelumnya tanah di pinggir sungai ini merupakan belakang tetapi sekarang jadi hadapan depan. Sedangkan untuk peningkatan badan jalan ini nantinya, pemerintah Kota Pariaman berharap bakal dilanjutkan oleh pemerintah provinsi atau bantuan dari pemerintah pusat.